Seorang siswi SMP tewas tertimpa longsor di rumahnya di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Longsor terjadi setelah kawasan ini diguyur hujan deras. Suami istri ini terus menangis mengetahui putri Laura Siswi, anaknya tewas tertimpa tanah longsor. Di rumahnya di desa Karangsari, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu dini hari. Kemis sang ayah terluka pada bagian kaki. Usai disalatkan, jenazah remaja kelas 2 SMP ini langsung dimakamkan. Peristiwa berawal saat korban dan kedua orang tuanya sedang tidur, namun tiba-tiba tanah longsor terjadi dari tebing belakang rumahnya. Longsor terjadi setelah wilayah ini diguyur hujan deras selama 5 jam. Naas, korban yang sedang tertidur di kamar tertimpa tembok dan nyawanya tidak tertolong. Itu itu dengan siapa di dalam rumah? Di dalam sama itu, satu keluarga berarti 4 orang. 4 orang? Ya, 2 anak tua. Lagi hujan deras. Lagi hujan deras. Akibat longsor, dua rumah warga di desa Karangsari rusak berat. Longsor juga terjadi di kecamatan Tambak, Banyumas. Kasus ini ditangani aparat Polresta Banyumas dan BPBD Kabupaten Banyumas. Dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, AINews. Melaporkan.